Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 611 Semua anggota keluarga Kaluna bahkan lebih terkejut lagi. Orang seperti apa yang bisa membuat Yanto mengatakan hal seperti itu? Apakah Surya ini begitu kuat? Pada saat ini, Linda akhirnya merasa lega, sepertinya Surya sudah mengendalikan situasi. Dia pun tak kuasa untuk tidak menunjukkan rasa bangga di wajahnya. Carlo memperhatikan dengan tatapan dingin, menatap semua anggota keluarga Kaluna sambil mencibir diam-diam, meski dia juga dikejutkan lagi oleh kekuatan Surya. Carlo paham bahwa Surya meraja lela di kota Juwana dan bahkan provinsi Andaru. Namun, dia terkejut karena Yanto juga bisa diyakinkan dengan mudah. Sepertinya dia masih terlalu meremehkan Surya. Namun, pada saat yang sama, Carlo sangat senang karena dia memiliki menantu laki-laki yang jauh lebih kuat dari Hanson. Apalagi, Surya bisa menamparkan wajah semua anggota keluarga Kaluna. Sekarang Asnawi akan mengetahui siapa pahlawan keluarga Kaluna dan siapa orang tidak berguna yang sesungguhnya. Pada saat ini, Surya terkeke dan melepaskan Hanson, kemudian berkata perlahan, itu cuma kesalahpahaman kecil, tapi Hanson membuat keributan besar, jadi aku harus mengendalikannya terlebih dulu agar dia nggak terluka. Surya mengatakannya dengan sangat sopan, tetapi saat ini tatapan Hanson terlihat sangat terkejut. Setelah selesal menelpon, ayahnya tampak seperti orang yang berbeda. Ayahnya tidak hanya tidak jadi meminta pertanggung jawaban Surya, tetapi juga sangat sopan dan bahkan mengabaikannya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Yanto melangkah maju, berjabat tangan dengan Surya dengan hangat, kemudian menarik Surya untuk duduk sambil berkata, Aku tahu, itu pasti karena masalah antara dia dan Linda, kan? Sebenarnya, waktu itu aku juga nggak setuju. Linda adalah wanita tercantuk di kota Pelni. Bagaimana mungkin Hanson layak untuknya? Tapi anak durhaka ini nggak mau mendengarkan dan aku nggak punya cara lain, jadi aku juga nggak muncul. Lihatlah, bukankah sekarang dia sudah menimbulkan masalah? Menurutku, orang luar biasa seperti mula yang cocok untuk Linda. Perkataan Yanto sontak mengejutkan semua orang. Menurut perkataannya, status Surya terdengar jauh lebih tinggi dibandingkan Hanson atau bahkan Yanto sendiri. Namun, Surya hanyalah pemilik dari konsorsium pelita, sederhananya dia hanya seorang pengusaha. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yanto yang memiliki kekuatan besar? Saat ini, Hanson berdiri dengan marah seraya bertanya, Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Dia bahkan berani menyerangku. Plak, Yanto menamparkan Hanson yang langsung membuat Hanson linglung. Semua anggota keluarga Kaluna dan tiga tuan muda Pelni langsung ketakutan, tapi juga bingung. Yanto menyahut dengan wajah dingin, Selama beberapa tahun ini, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan sepertinya belum cukup mendisiplinkanmu, jadi kamu menjadi begitu nggak tahu diri. Tahukah kamu siapa Pak Surya? Dia adalah saudaranya Pak Hendra. Menurut senioritas, kamu harus memanggilnya dengan hormat dengan sebutan paman. Jadi, wajar kalau dia memberimu pelajaran. Kalau kamu nggak menyadari kesalahanmu, aku akan melemparkanmu ke perbatasan dan membuatmu menjadi prajurit untuk berlatih dengan baik. Hanson kebingungan, yang dimaksud dengan Pak Hendra oleh ayahnya adalah Hendra Wijaya. Pria ini ternyata adalah saudara laki-laki Hendra. Hal itu juga terlalu berlebihan. Pantas saja ayahnya bersikap seperti itu. Ternyata karena hal itu, Hanson tahu betul betapa kuatnya Hendra. Hanson tidak lagi berani bersikap kasar di depan ayahnya. Sebaliknya, dia menatap Surya, kemudian membungkuk 90 derajat sambil berkata, Maaf, Pak Surya. Aku salah. Haha, baguslah kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu. Dengarkan ayahmu dengan baik. Sebagai orang tua, dia nggak akan pernah menyakitimu. Balas. Surya dengan tenang. Hanson mengangguk berulang kali, tampak sangat patuh. Tiga tuan muda Pelni hampir mengompol karena ketakutan. Bukankah latar belakang pria ini terlalu menakutkan? Hanson terlihat lembut dan sopan, tetapi mereka yang mengenal Hanson tahu dengan baik betapa bangga dan sombongnya pria ini. Bahkan Hanson juga menyerah begitu saja. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang ada di belakang Surya. Terus terang, bahkan Yanto juga tidak bisa menyinggungnya. Pada saat ini, semua anggota keluarga Kaluna saling memandang dengan gemetar ketakutan. Bab 612 Setelah pulih dari keterkejutannya, Asnawi tergagap dan bertanya, Maaf, apakah Pak Hendra yang Pak Yanto bicarakan adalah Pak Hendra yang itu? Tentu, beliau adalah Pak Hendra Wijaya, jawab Yanto sambil tersenyum. Ekspresi Asnawi tiba-tiba berubah drastis. Ada banyak Pak Hendra, di negara Aerovia, tetapi hanya ada satu yang bernama Hendra Wijaya. Pahlawan negara, salah satu pusat kekuasaan tertinggi di negara ini dan juga merupakan seorang jenderal berdarah besi dengan prestasi militer yang luar biasa sepanjang hidupnya. Status dan pengaruhnya di negara Aerovia jelas bukan main-main. Ternyata, seseorang yang berdiri di belakang Surya adalah Hendra Wijaya. Tidak heran bahkan Yanto harus tetap bersikap rendah hati. Saat ini, semua anggota keluarga Kaluna menatap Surya dengan ngeri. Dalam hati, mereka merasa tidak nyaman, cemas sekaligus ketakutan. Status Hanson saja sudah membuat mereka ketakutan. Namun, latar belakang Surya jauh lebih menakutkan daripada latar belakang Hanson. Tadi keluarga Kaluna memperlakukan Surya seperti ini. Mereka jadi bertanya-tanya apakah Surya akan tiba-tiba berbalik melawan mereka. Hal itu bisa langsung menyebabkan keluarga Kaluna jatuh ke dalam jurang. Pada saat ini, Surya mengambil lagi pil umur panjang, kemudian mendatangi Asnawi dan berkata sambil tersenyum, Kakek, aku mendapatkan pil ini melalui kerja kerasku. Kesehatan kakek sedang nggak baik, jadi kakek harus segera meminumnya untuk menghindari menyepar buruk cederanya. Saat ini, Asnawi mana mungkin masih berani meragukan keaslian pil umur panjang ini. Dia buru-buru mengambilnya, lalu berkata, Benar, benar, tadi aku sudah bersikap nggak sopan. Kamu jangan memasukkannya dalam hati, ya. Aku akan memakan pil ini sekarang. Asnawi segera meminum pil umur panjang itu. Setelah menelan dua teguk teh, dia merasakan udara panas mengalir dari pusat energinya ke seluruh anggota tubuhnya dan membuat seluruh tubuhnya terasa nyaman dan ringan. Asnawi bahkan dapat merasakan setiap sel di tubuhnya menjadi aktif dan penuh dengan vitalitas. Sekarang seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih segar dan nyaman. Untuk sesaat, Asnawi tidak dapat memercayai perasaan ini. Pil umur panjang ini benar-benar memiliki efek yang ajaib dan merupakan harta karun di dunia. Perlu diketahui, ada berapa banyak orang kaya yang ingin mencari cara untuk memperpanjang umur. Mereka juga tidak akan peduli dengan berapapun uang yang mereka keluarkan, karena mereka tidak kekurangan uang sama sekali. Namun, pil mujarab jenis ini hanya ada dalam legenda. Tidak pernah terdengar ada orang yang pernah menggunakannya. Sekarang, Asnawi justru bisa memakannya begitu saja. Efek dari pil umur panjang ini sangat jelas dan ajaib. Kini, Asnawi yakin bahwa pil tersebut memiliki efek memperpanjang umur. Namun, ketika memikirkan sudah berapa kali Asnawi menjatuhkan benda berharga seperti itu ke lantai, Asnawi merasa tertekan dan bersalah di dalam hati. Dia benar-benar bodoh dan tidak berpandangan tajam. Melihat ekspresi kaget dan bersalah Asnawi, Surya tersenyum tipis. Meskipun pil umur panjang bernilai 30 rahmat naga, itu juga Hanya pil untuk manusia biasa. Namun, barang-barang yang dihasilkan oleh naga tua sudah pasti merupakan produk yang berkualitas tinggi dan tidak ada yang palsu. Reputasi naga tua itu masih layak untuk dipuji. Saat ini, Yanto bertanya, Dik, bagaimana kalau kita mengambil kesempatan kali ini untuk minum-minum di sini? Boleh saja, jawab Surya. Yanto menurunkan sikapnya, sehingga Surya akan sedikit menghormatinya. Ketika Asnawi mendengar ini, dia segera memerintahkan untuk kembali menyajikan hidangan. Tidak lama kemudian, meja berisi anggur dan makanan disiapkan kembali di restoran itu. Yanto, Surya, Asnawi dan Carlo duduk di meja yang sama, sementara yang lainnya berdiri di samping untuk melayani. Pada saat ini, Carlo merasa sangat bahagia. Ayahnya akhirnya mengenalinya dan mengundangnya untuk duduk di meja dengan sopan. Sedangkan saat ini, kedua kakak laki-lakinya itu justru diabaikan. Kebencian bertahun-tahun akhirnya terlampiaskan juga. Pada saat ini, Yanto mengangkat gelasnya, kemudian berkata sambil tersenyum, Mulai sekarang, kita akan menjadi saudara. Mari kita menjaga satu sama lain. Kalau punya waktu, bantu aku mendidik Hanson dengan baik. Anak ini benar-benar membuatku khawatir. Bab 613 Semua anggota keluarga Kaluna saling menatap, Yanto benar-benar memuji Surya terlalu tinggi. Namun, hal ini wajar juga karena orang yang berdiri di belakang Surya adalah Hendra. Surya tersenyum tipis sambil berkata, Aku nggak berhak mengajarinya, tapi kalau menjadi teman di masa depan, mungkin masih bisa. Itu bagus. Hanson, cepat bersulang dengan kakakmu. Hanson pun segera melangkah maju untuk mengambil gelas anggur, lalu bersulang dengan Surya dengan hormat. Setelah selesal minum, Surya melihat ke arah tiga tuan muda Pelni. Saat ini, mereka bertiga sedang ketakutan dan berdiri di tempat dengan kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan jika mereka menyinggung seseorang yang bahkan saja tidak mampu disinggung Hanson? Saat ini, Yanto mengerutkan kening dan berkata, Aku sudah mengatakannya padamu untuk nggak terlalu dekat dengan para pengusaha itu, apa-apaan itu. Suruh mereka segera pergi. Ya, ayah, jawab Hanson sambil melambaikan tangannya. Kemudian tiga tuan muda Pelni itu pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah telah diberi kelonggaran. Bisa dibilang bahwa Yanto melindungi mereka secara tidak langsung. Jika tidak, misal Surya mempermasalahkan mereka, mereka bertiga akan mati sia-sia. Kemudian, perjamuan berlangsung meriah. Yanto yang biasanya tidak minum, mulai banyak minum. Suasananya menjadi sangat ramai. Setelah lebih dari dua jam, Yanto sudah minum terlalu banyak, jamuan makan itu baru selesai. Yanto mengucapkan selamat tinggal kepada Surya dengan hangat dan sempat mengundang Surya ke rumahnya sebagai tamu. Surya mengucapkan beberapa patah kata, kemudian semua anggota keluarga Kaluna mengucapkan selamat tinggal kepada Yanto dan yang lainnya dengan hormat. Pada akhirnya, semua anggota keluarga Kaluna berkumpul di sekitar Asnawi lagi, tetapi semua dari mereka menatap ke arah Surya dan Linda. Saat ini, Linda berkata, kakek, kami masih sangat sibuk di kota Juwana. Setelah memberi hormat pada kakek, kami juga harus kembali. Asnawi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, Baiklah, aku tahu kalian sibuk, jadi aku nggak akan menunda kalian. Pak Surya, selanjutnya aku serahkan Linda padamu. Kakek, jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik, balas Surya sambil tersenyum. Linda tidak ingin tinggal lebih lama lagi, karena dia tahu sikap semua anggota keluarga Kaluna. Jika tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin akan membahas tentang pernikahan mereka. Namun, Surya masih sibuk dengan segala hal dan tidak pernah memberikan pernyataan tentang pernikahan mereka. Linda tidak ingin mempersulit Surya dan membuat kakeknya malu, jadi dia pun segera pergi. Dengan begini, Linda mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, lalu naik ke pesawat kembali bersama Surya. Saat ini, Carlo menerima pujian yang luar biasa dari keluarga Kaluna. Bahkan Asnawi berkata terus terang bahwa keluarga Kaluna akan diserahkan kepada Carlo mulai sekarang. Semua anggota keluarga Kaluna tahu bahwa dengan adanya Surya sebagai pendukung besar mereka, keluarga Kaluna pasti akan bangkit. Surya tidak hanya kaya raya, tetapi latar belakangnya juga sangat mengintimidasi sehingga tiga tuan muda Pelni, Hanson, mulai menyerah satu per satu, dan bahkan takut pada Surya. Sebagai mertua Surya, keluarga Kaluna tidak punya alasan untuk tidak bangkit. Di suatu tempat di utara, di gedung organisasi Tongin. Gedung itu didekorasi dengan sangat mewah. Di lantai teratas gedung, terdapat ruang konferensi yang besar dan mewah. Saat ini, Rosa dan keempat orang lainnya sedang duduk di ruang konferensi. Mereka adalah seorang pria tua, seorang wanita tua, seorang pria kuat, dan seorang pria trendy. Kelima orang itu duduk mengelilingi meja konferensi. Selain mereka, tidak ada orang lain lagi yang ada di ruang konferensi. Pria tua itu pertama kali angkat bicara, Bu Rosa, kenapa ibu meminta mengadakan pertemuan ini? Ketiga orang lainnya juga menatap ke arah Rosa. Rosa tersenyum tipis, kemudian menjawab, Yang ingin aku katakan adalah, bukankah sekarang organisasi Tongin telah menyimpang jauh dari niat aslinya? Apa maksudmu? Sahut wanita tua itu seraya mengerutkan kening. Rosa menjelaskan perlahan, Aku ingat pendiri mengatakan kalau tugas organisasi Tongin adalah melawan semua jenis kekuatan kacau dan mencegah invasi mereka. Tapi sekarang, semua orang sepertinya telah melupakan sumpah mereka. Organisasi Tongin telah sepenuhnya menjadi asosiasi bisnis dan semua orang tampaknya hanya berpikir untuk menghasilkan uang. Bab 614 Itu benar, pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, pada awalnya, Begitulah sumpah semua orang, tapi sepertinya nggak ada yang tahu sebenarnya di mana dan kekuatan kekacauan seperti apa itu, kecuali kedua pendiri. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dari mana? Aku nggak tahu apakah dapat menemukannya atau nggak. Apakah organisasi tengkorak? Apakah ajaran dewa darah? Apakah organisasi kasih ayah? Gumam Rosa dengan suara yang rendah. Menghadapi pertanyaan tersebut, pria tua itu tetap menjawab dengan tenang, Bu Rosa, setelah kehilangan pendiri kita, kekuatan kita nggak cukup lagi untuk keluar dan bersaing dengan organisasi-organisasi ini. Mampu melindungi diri kita sendiri saja sudah bagus. Kita nggak bisa membiarkan pengorbanan semua orang menjadi sia-sia. Rosa menyandarkan punggungnya, lalu menyahut perlahan, kita jauh lebih lemah dibandingkan kedua pendiri, Tapi organisasi tengkorak sudah ada di negara ini selama bertahun-tahun dan kita belum pernah mengambil tindakan apapun. Bukankah ini terlalu berlebihan? Bukankah sekarang organisasi tengkorak juga sudah dilenyapkan? Tanya wanita tua itu. Rosa menjawab, mereka sudah dimusnahkan, tapi bukan oleh kita. Sekarang adalah era perdamaian, mana ada begitu banyak kekuatan kacau. Selain itu, Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural yang khusus mengatasi ini. Kenapa kita harus mengambil tindakan? Tanya pria trendy itu dengan nada malas. Rosa menarik napas dalam-dalam, mengerutkan alisnya, kemudian menjelaskan perlahan, itu bukan berarti bahwa kita boleh menurun dan melupakan niat awal kita. Ucapanmu sudah terlalu berlebihan, Bu Rosa. Tolong lebih, perhatikan kata-katamu, sahut pria tua itu. Rosa terkekeh, lalu bertanya, benarkah? Nggak masalah untuk nggak menyebutkan hal ini, tapi ku dengar kedua pendiri memiliki keturunan. Apakah ini benar? Aku khawatir ini cuma rumor, balas pria tua itu. Bagaimana kalau keturunannya benar-benar ada? Tanya Rosa, pria tua itu mengerutkan kening, lalu berkata, kalau benar dan kalau dia memiliki kemampuan, posisi ketua dari organisasi Tongin akan otomatis menjadi miliknya. Baiklah, aku juga berharap semua orang bisa memikirkan niat awal mendirikan organisasi kita dan bukan hanya untuk menghasilkan uang, ucap Rosa sambil berdiri sebelum berjalan keluar. Pada saat ini, pria kuat itu berkata, Bu Rosa, kalau ibu memerlukan bantuan dalam hal apapun, silakan katakan padaku, aku akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, balas Rosa yang pergi tanpa menoleh ke belakang. Pria kuat itu juga berdiri dan berpamitan, aku pergi dulu. Setelah pria kuat itu pergi, tiga orang lainnya terdiam beberapa saat, kemudian wanita tua itu bertanya, apakah Bu Rosa telah menemukan sesuatu? Mungkin saja, jawab pria tua itu perlahan. Pria trendy itu menyela, terserah saja. Aku harus pergi untuk bermain game, ini adalah babak penilaian dan sangat penting. Pria trendy itu bangkit, lalu segera pergi. Pria dan wanita tua itu saling menatap sambil mengerutkan kening. Di dunia tengkorak, tepatnya di singgah sana tengkorak, pria itu masih duduk dengan tenang. Utusan ke sembilan yang bernama Andre, menginjak tulang belulang, naik ke atas singgah sana, kemudian membungkuk dalam-dalam dan berkata, Kaisar, barangnya sudah dikirimkan. Aku tahu, kamu sudah bekerja dengan baik, jawab pria itu dengan suara yang bergema di seluruh dataran tinggi terbuka. Andre mengerutkan kening dan berkata, tapi tampaknya dia nggak memiliki kekuatan untuk menyerap telur dewa darah. Memang nggak, tapi dia juga nggak akan bisa menahan godaan itu. Andre tertegun sejenak, lalu tersenyum dan menyahut, kalau begitu, selamat untuk Kaisar. Sebaiknya kamu pergi ke timur, akan terjadi perubahan di suatu tempat dan kita perlu memiliki kekuatan di sana. Kaisar, kalau begitu kenapa memanggilku untuk kembali? Bawa pedangmu ke sini, perintah pria itu. Andre mengulurkan tangan untuk menyerahkan pedang merah darah itu. Pedang merah itu segera melayang ke arah pria tersebut. Pria itu memegang pedang merah di tangannya, kemudian sebuah kekuatan mulai menyebar seolah seluruh dunia tengkorak ikut bergerak. Setelah beberapa saat, pria itu melemparkan pedang darah ke arah Andre sambil berkata, kamu bukan tandingannya, jadi aku memperkuat pedang darahmu. Pergi dan bunuh Konstantin selagi kamu punya kesempatan. Dia adalah orang yang nggak bisa diprediksi. Andre mengambil pedang darah itu dan sontak terlihat kaget. Bab 615 Pedang ini adalah awalnya memang merupakan senjata ajaib dan memiliki atribut yang tidak dapat dihancurkan. Namun, sekarang pedang itu bisa-bisanya memiliki dua atribut tambahan, yaitu kelumpuhan dan kelemahan. Pedang ini bisa dianggap sebagai senjata ajaib terbaik. Apakah ini senjata para dewa? Tanya Andre dengan kaget. Suara dingin pria itu terdengar. Masih jauh dari itu. Lakukan saja yang terbaik. Saat kamu memiliki kekuatan yang cukup, ia akan menjadi senjata para dewa. Andre berhenti bicara, membungku dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Hari sudah malam ketika Surya dan Linda kembali ke Pulau Aura di kota Juwana. Linda ingin mengatakan sesuatu kepada Surya. Namun, begitu mereka duduk di kamar, Berlin tiba-tiba menelpon dan berkata bahwa dia sedang menunggu di luar. Linda menghela nafas tak berdaya, dia hanya bisa kembali ke kamarnya sambil mengerutkan. Kening, Surya mengutus Berlin untuk masuk. Setelah Berlin menyapa sebentar, dia mengeluarkan setumpuk kontrak dan meminta Surya untuk melihatnya. Surya bahkan tidak melihatnya dan langsung menandatanganinya, isinya kurang lebih tentang transfer saham grup Lasmani yang dilakukan oleh Berlin. Setelah menandatangani kontrak, Berlin menyebutkan tentang bunga. Berlin berkata bahwa bunga telah menerima dukungan kuat dari grup-grup besar di kota Yogo. Baru-baru ini bunga mulai melakukan promosi dan bersiap untuk kembali ke panggung. Bunga awalnya memang berpotensi tinggi, sekarang setelah didorong oleh para bos besar kota Yogo, popularitasnya akan segera meningkat. Sementara mengenai Sally, dia sudah lama diblokir dari dunia hiburan dan benar-benar menghilang dari hadapan publik. Keduanya mengobrol sebentar, kemudian Berlin pamit pergi dengan sopan. Surya menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak bermeditasi, ponselnya kembali berdering. Ketika melihat itu adalah panggilan dari nomor yang tidak dikenalnya, Surya mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. Apakah ini Pak Surya? Suara seorang gadis terdengar dari ujung telepon. Ketika Surya mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, ini Melina Sturya, kan? Ada perlu apa? Ya, ini aku. Bisakah kamu membantuku? Nggak masalah, aku sudah pernah berjanji padamu, jadi katakan saja. Baiklah, bagaimana kalau kita bertemu di restoran Lumiere nanti? Boleh. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu dan menunggumu di sana. Surya menutup telepon dan tidak bisa menahan senyumnya. Saat itu, Melina selalu tangguh dan berani ketika berbicara demi keadilan. Surya sangat mengagumi orang-orang seperti itu. Sekarang Melina datang menemuinya karena sesuatu. Kebetulan Surya bisa membalas budi padanya. Mengenai masalah apa yang terjadi, Surya tidak bertanya. Tidak ada yang tidak bisa dia tangani di kota Juwana, jadi dia tidak peduli masalah apa yang terjadi pada Melina. Setelah beberapa saat, Surya pergi menuju restoran Lumiere. Tidak lama kemudian, Surya menemukan restoran Lumiere, memarkir mobilnya di tempat parkir pinggir jalan, lalu berjalan masuk. Sesampainya di lobi, Surya melihat sekeliling. Melina terlihat sedang duduk di dekat jendela dan melambaikan tangan padanya. Surya berjalan mendekat, lalu keduanya duduk berhadapan. Hari ini, Melina mengikat rambutnya menjadi ekor kuda, mengenakan kemeja putih lengan pendek dan rok bermotif bunga biru. Bab 616 Penampilan dan perawakan pramugari pada dasarnya memang tidak ada masalah, ditambah dengan pakaiannya, Melina juga tampak cukup menarik. Setelah Surya duduk, dia tersenyum dan menyapa, Halo, Halo, Pak Surya, Sapa Melina sambil tersenyum. Surya menjawab, Jangan terlalu sopan, panggil saja aku Surya. Aku nggak berani. Atasan kami takut padamu, mana mungkin aku berani memanggilmu seperti itu, sahut Melina dengan nada genit. Surya tersenyum, kemudian membalas, mereka adalah mereka, kamu adalah kamu, kalian berbeda. Katakan padaku, kenapa kamu mencariku? Nggak ada apa-apa, aku cuma ingin mentraktirmu makan, jawab Melina sambil tersenyum. Surya tertegun, lalu bertanya, cuma untuk makan. Bukankah begitu? Kamu sudah banyak membantuku. Kamu tahu, sejak kejadian itu, aku dipromosikan menjadi kepala kru. Ini semua berkat kamu. Setelah insiden bandara, Melina dengan cepat dipromosikan menjadi kepala kru oleh manajer umum grup bandara kota Juwana. Melina dijanjikan bahwa selama dia mau bekerja keras dan terus dipromosikan serta menerima kenaikan gaji, dia pasti akan bergabung dengan tim manajemen di bandara. Perlakuan yang didapat Melina sangat baik, sekarang rekan-rekannya banyak yang sangat iri padanya. Namun, Melina tahu bahwa ini semua berkat Surya, jadi dia mengajak Surya makan bersama dengan Dali membantunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah mendengar ini, Surya terkeke dan berkata, gak perlu bersikap sopan seperti ini. Kamu mungkin gak terlalu peduli, tapi aku gak bisa bersikap gak sopan. Biarkan aku menunjukkan rasa terima kasihku, ujar Melina dengan tulus. Surya melihat sekeliling, restoran ini juga cukup terkenal di kota Juwana. Restoran ini adalah restoran yang sudah berusia seabad dan harganya tidak murah. Melina bisa dianggap sudah memiliki niat baik, jadi Surya hanya bisa menerimanya dengan senyuman. Setelah beberapa saat, beberapa hidangan spesial mulai disajikan. Setelah bertanya pada Surya, Melina secara khusus memesan sebotol alkohol kelas atas dan minum beberapa teguk bersama Surya. Saat keduanya sedang makan dan mengobrol, seorang pria dan seorang wanita masuk dari pintu. Saat mereka masuk ke dalam, wanita itu tiba-tiba melihat Surya. Wanita itu tertegun sambil melihat dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa itu adalah Surya, dia segera berjalan mendekat. Pemuda di sampingnya mengerutkan kening, tetapi juga mengikuti langkahnya. Ya ampun, ternyata kamu lagi. Apa yang kamu lakukan hari ini? Menipu gadis ini juga. Surya mendonga, lalu membalas dengan tak berdaya, Widya, kenapa aku nggak bisa akur denganmu? Aku nggak punya masalah denganmu, aku cuma nggak suka melihat penipu. Nona, aku lihat kamu berdandan dan berpakaian seperti wanita yang memiliki status. Pria ini penipu, kamu harus berhati-hati, saran Widya dengan nada meremehkan. Melina tertegun, menatap Surya, lalu menatap Widya dan berkata, nggak mungkin, menurutku Pak Surya bukanlah penipu. Meskipun tidak mengenal Widya, Melina yakin Surya jelas bukanlah penipu. Widya tertawa, lalu berkata, dia itu, makan dan minum di mana-mana, membual dan berpura-pura menjadi orang kaya untuk menipu orang lain. Dia sudah menyinggung banyak orang kaya. Dia juga menyelinap ke pesta konsorsium pelita, tapi akhirnya dia diusir. Dia bahkan ingin memanfaatkan teman seasramaku. Coba katakan menurutmu orang seperti ini, apalagi kalau bukan penipu. Nggak mungkin, sahut Melina dengan heran. Widya langsung menyela, kamu jangan percaya padanya. Menurutku, karena dia gagal mengejar teman seasramaku, jadi dia ingin memanfaatkanmu. Orang ini berengsek, kamu harus hati-hati, jangan sampai kamu rugi. Melina tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia juga tahu sedikit tentang identitas Surya. Wakil manajer umum dan direktur keamanan mereka langsung ketakutan, bahkan sampai sekarang juga masih bekerja sama dalam penyelidikan di pusat penahanan. Bagaimana mungkin Surya merupakan penipu? Bukankah ini lelucon? Saat ini, Surya menyahut dengan marah, Widya, tolong berhenti bicara omong kosong. Kalau bukan karena Reina, aku pasti sudah bersikap kasar padamu. Ya ampun, aku bahkan nggak mencari gara-gara denganmu, kenapa kamu bersikap kasar padaku? Tuan muda Stephen, seseorang mengancamku, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Widya pada seorang pria berjas di sebelahnya. Pria berjas itu berusia dua puluhan, berpenampilan menarik, mengenakan setelan bermerek dan sepatu kulit buaya yang dipoles hingga berkilau. Pria itu melirik Surya, lalu berkata dengan dingin, cepat minta maaf pada nona Widya. Kalau nggak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Siapa kamu? Tanya Surya yang juga terkejut. Sebenarnya Widya mengenal orang di mana-mana. Kenapa hampir berganti orang setiap hari? Bisa dibilang kemampuan Widya cukup hebat dalam hal ini. Mendengar ini, pria itu memasukkan tangannya ke dalam saku dan tersenyum bangga, nama ku Stephen Leonardo, dari Biro Pengawas Kota. Sejak kapan Biro, pengawas kota mulai memedulikan urusan makan masyarakat. Balas Surya dengan suara yang rendah. Melihat Surya masih berani membalas, pria itu berkata dengan dingin, ayahku adalah penanggung jawab distrik Cirana. Kalau aku menyuruhmu untuk nggak makan, kamu selamanya nggak boleh makan. Apa kamu mengerti? Bab 617. Mendengar itu, Surya tanpa bisa ditahan tertawa. Dia juga tidak tahan lagi dengan sikap sombong keduanya, jadi berkata, bahkan anak Leonard juga memanggilku, kakak, tapi aku saja nggak sesombong kamu. Mendengar itu, Stephen tersentak. Saat ini, Widya berderak, lalu berkata, oh, menakutkan sekali. Jangan-jangan yang kamu bilang adalah putranya penanggung jawab Provinsi Andaru. Kamu benar-benar berani membual apa saja, iya, Widya tanpa bisa ditahan menggelengkan kepalanya dengan tidak sudi. Saat ini, Stephen baru tersadar. Lelucon macam apa itu? Putranya Leonard mana mungkin kenal dengan sampah seperti pria ini, apalagi memanggil pria ini dengan panggilan, kakak. Dia saja tidak punya kesempatan untuk kenal dengan putranya Leonard, memang siapa pria ini. Kemudian, Widya berkata dengan muram, bocah, kalau kamu berani sembarangan bicara lagi, hati-hati aku menangkapnu. Dia adalah penipu yang ahli. Nona, buka matamu lebar-lebar. Lihat, dia bilang dia kenal dengan putranya Leonard, apa kamu percaya? Tanya Widya dengan nada mengejek. Saat ini, Melina berkata, Tuan dan Nona, sepertinya kami gak menyinggung kalian, kan? Apa bisa membiarkan kami makan dengan tenang? Melihat ekspresi Melina, Widya berkata sambil menggelengkan kepalanya, gak mendengarkan nasihat, kalau begitu kamu bersiap untuk menyesal saja. Pada saatnya nanti, jangan salahkan aku karena gak mengingatkanmu. Ayo kita pergi, Tuan Muda Stephen. Setelah selesai bicara, Widya pergi sambil menarik Stephen. Kemudian, keduanya masuk ke ruang privat. Stephen melihat ke arah Widya, lalu berkata, jangan marah. Aku sudah mengingatnya. Setelah kita selesai makan, aku akan mencari orang memberi pelajaran padanya untuk melampiaskan kekesalanmu. Oke, memang Tuan Muda Stephen yang paling baik padaku. Bocah itu memang terlalu menyebalkan, kata Widya dengan genit. Sedangkan saat ini, Surya melihat ke arah Melina dengan tidak berdaya, juga tidak menjelaskan apapun. Melina berkata sambil tersenyum, kelihatannya gadis itu sangat gak suka denganmu. Hai, dia adalah teman seasrama adiknya saudaraku. Kami punya sedikit kesalahpahaman. Setiap kali dia bertemu denganku, selalu begini. Aku juga gak enak hati marah dengannya, kata Surya dengan tidak berdaya. Melina hanya tersenyum sembari berkata, masih murid, kamu juga jangan marah. Kita makan saja. Surya menganggupkan kepalanya. Kemudian, mereka makan sambil mengobrol. Mungkin karena minum sedikit bir, Melina juga jadi banyak bicara. Saat Melina membicarakan masalah rumah, matanya jadi memerah. Orang tuanya sakit parah, adiknya masih sekolah, keluarganya hanya bergantung padanya seorang. Dia bisa bertahan sampai sekarang ini, benar-benar tidak mudah. Dengan keadaan seperti ini, Melina masih berani membela Surya dengan risiko menyinggung atasan. Surya pun menjadi sangat terharu. Di dunia ini, orang sejujur ini sudah sangat sedikit, bahkan bisa dibilang langka. Surya memutuskan bahwa kalau ada kesempatan, dia akan membantu Melina. Melina juga orang yang layak dia bantu. Dengan begitu, mereka berdua makan satu jam lebih. Baru saja Surya mau bayar, Melina sudah bayar terlebih dulu. Surya pun hanya bisa melupakannya. Setelah mereka keluar dari restoran, Surya bertanya, apa mau kuantar? Nggak usah, aku datang dengan motor, kata Melina sambil tersenyum dan menunjuk motor listrik berwarna kuning di kejauhan. Surya menganggukkan kepalanya, lalu berkata, baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan. Oke. Melina tersenyum sambil melambaikan tangan kepada Surya, kemudian naik motor listrik, memakai helm, tersenyum ke arah Surya sebelum pergi. Surya menghela nafas, lalu juga tersenyum kecil. Dia pergi ke mobilnya sendiri, berpikir sebentar, lalu menelpon Betran, menyuruh pria itu menjemputnya, sebelum bersiap naik ke mobil itu menunggu jemputan. Bagaimanapun, di tempat itu ada terlalu banyak orang. Dia juga sudah minum bir, jadi tidak baik kalau berkendara seperti ini. Di saat ini, seorang wanita tua berusia 60 atau 70 tahun, melewati sisi Surya dengan bertopang pada tongkat. Namun, karena terpeleset, wanita tua itu jatuh mengenai mobil Surya, lalu tidak mampu berdiri lagi setelah berteriak kesakitan. Saat ini, Surya baru saja menekan kunci mobil. Lampu mobil baru menyala, lalu Surya sudah melihat wanita tua itu jatuh. Surya segera menghampiri, lalu memapah wanita tua itu dan bertanya, Nek, Nenek gak apa-apa, kan? Bab 618, wanita itu melirik Surya, lalu berkata sambil menarik tangan Surya, Bocah, kamu sudah menabrakku, antar aku ke rumah sakit. Surya pun seketika mengerutkan keningnya. Dia bisa juga mengalami masalah seperti ini. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan tidak menyetir mobil. Namun, wanita tua ini bilang dia yang menabraknya. Bukankah ini sama saja dengan penipuan? Namun, Surya tetap berkata, Nggak apa-apa kalau mau aku mengantarmu ke rumah sakit. Tapi kita perjelas dulu, bukan aku yang menabrakmu. Bocah, jadi orang harus punya hati nurani. Menabrak orang, tapi nggak mau mengakuinya. Bagaimana bisa seperti itu? Wanita itu menarik baju Surya rat-rat sambil berkata seperti itu, terlihat tidak mau menyelesaikan masalah ini begitu saja. Surya juga tidak berdaya. Wanita tua ini terjatuh karena terpeleset, mungkin mengalami sedikit patah tulang. Namun, hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Oleh karena itu, Surya pun berkata, Nek, masalah ini benar-benar nggak ada hubungannya denganku. Tapi aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kita obati dulu lukamu. Nggak bisa hanya mengobati luka, kamu masih harus membayar biaya kompensasi. Aku sudah setua ini, apa bisa menerima penderitaan seperti ini? Tanya wanita tua itu sambil bernapas terengah-engah. Surya juga marah. Dia benar-benar bertemu dengan orang yang tidak masuk akal seperti ini. Saat ini, Stephen dan Widya datang berdampingan. Melihat adegan itu, mereka pun tersentak. Widya segera menghampiri, lalu bertanya, Nek, ada apa denganmu? Bocah ini sudah menabraku, tapi nggak mau mengakuinya. Anak muda zaman sekarang benar-benar terlalu jahat, kata wanita tua itu sambil menghapus air matanya. Mendengar itu, Widya langsung menoleh ke arah surya, lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya, mengataimu penipu sudah terlalu ringan. Kamu sudah menabrak orang, tapi masih nggak mengakuinya. Kamu ini benar-benar penipu yang nggak tahu malu. Kamu lihat dari mana aku menabraknya. Mobilku dari tadi berhenti di sini, oke. Balas surya dengan kesal sambil menunjuk mobilnya sendiri. Saat ini, Stephen bersandar di mobil BMW di belakang surya, lalu berkata sambil menyalakan rokoknya, aku sudah melihatnya. Kalau bukan kamu yang menabraknya, kenapa nenek ini bilang kamu yang menabraknya? Melihat tampang mengejek Stephen, surya berkata sambil mengerutkan dahinya, tolong beritahu aku, mobil di tempat parkir, nggak bergerak sama sekali, bagaimana bisa menabrak orang di trotoar. Kamu sudah menakutinya, lalu dia terjatuh. Apa bedanya ini dengan menabraknya? Tanya Stephen sambil terkekeh. Surya melihat ke arah Stephen, lalu berkata dengan dingin, kalau bicara, harus tanggung jawab. Ada apa? Kamu ingin? Mengancamku. Ejek Stephen dengan ekspresi menghina. Saat ini, Widya berkata, Nek, cepat telepon anakmu. Pria ini adalah penipu yang nggak tahu malu, pasti nggak akan mengakuinya. Begitu kami pergi, dia pasti akan kabur. Begitu mendengar itu, wanita tua itu mengeluarkan ponselnya dengan gemetar, lalu berkata sambil menelpon, tolong kalian bantu aku, aku akan panggil putraku kemari. Tenang saja, Nek, aku pasti akan membantumu. Aku adalah saksinya, dia nggak akan bisa kabur, kata Stephen sambil tersenyum. Setelah itu, Widya melihat ke arah Surya, lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar hebat juga. Aku belum pernah melihat orang yang nggak tahu malu sepertimu ini. Hei, jaga omonganmu, kata Surya dengan marah. Mendengar itu, Stephen berteriak, bocah, kamu berani mengancam Widya, apa nggak ingin hidup lagi? Saat ini, Widya berkata sambil menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Stephen, kamu saja yang urus masalah ini. Aku benar-benar nggak mau terlibat apa-apa lagi dengan orang seperti ini. Terlalu menjijikan, selain itu, kalau aku kembali terlalu malam, gerbang kampus sudah akan tutup. Kalau begitu, aku antar kamu pulang, tanya Stephen dengan cemas. Widya menggeleng, lalu berkata, Nggak usah, aku naik taksi saja. Kamu jadi saksi untuk nenek ini, biar polisi menghukum orang ini dengan tegas. Orang seperti ini kalau nggak diberi pelajaran dengan baik, kelak nggak tahu akan menjebak berapa banyak orang lagi. Bab 619, Stephen berpikir sebentar, lalu tersenyum sambil berkata, Tenang saja, biar aku yang mengurus masalah ini. Dia bukan hanya akan membayar biaya obat, membayar kompensasi kepada nenek ini, tapi juga akan dipenjara. Aku tentu saja tenang dengan pengaturan Tuan Muda Stephen. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nek, ada Tuan Muda Stephen di sini, kamu tenang saja. Dia pasti akan mendapat hukuman. Aku sudah mau kembali ke kampus, jadi aku pergi dulu, kata Widya. Wanita tua itu melambaikan tangannya sembari berkata, Nak, kamu benar-benar sangat baik. Terima kasih, iya, aku benar-benar sangat berterima kasih. Nggak apa-apa, ini adalah hal yang seharusnya kami lakukan, kata Widya sambil tersenyum. Saat ini, seorang pria tua dan muda berlari kemari dengan tergesa-gesa ke sisi wanita tua itu. Mereka menanyakan keadaan dengan cemas. Kelihatannya, itu adalah putra dan suami wanita tua itu. Mereka seharusnya tinggal di dekat sini. Saat ini, Widya melihat ke arah surya, lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya, kamu nggak akan bisa kabur, dasar sampah. Setelah mengatakan itu, Widya menghentikan sebuah taksi, berpamitan kepada Stephen, lalu naik ke mobil dan pergi. Stephen langsung menunjukkan ekspresi dingin, lalu berkata dalam hati, Sial, lihat saja setelah aku menundukkanmu, kamu masih akan pura-pura polos atau nggak. Namun, Stephen masih harus mengurus surya dulu. Jelas sekali bahwa Widya tidak suka dengan surya, bahkan sangat membenci surya. Kalau Stephen bisa menundukkan surya, Widya juga akan mengetahui kekuatannya. Jadi, sudah tiba waktunya untuk menunjukkan kehebatannya. Sedangkan putra dan suami wanita tua itu, setelah menanyakan keadaan wanita tua itu, lalu mencengkeram keras surya dan berniat memukulnya dengan gegabuh. Surya pun langsung berkata sambil mengerutkan keningnya, ada masalah apa, bicara saja. Jangan sampai main tangan. Kamu menabrak ibuku sampai seperti ini, masih nggak mau mengakuinya. Menurutmu, apa mungkin aku nggak menghajarmu sampai babak belur? Tanya putra wanita tua itu dengan emosi. Suami wanita tua itu juga berkata dengan emosi, sudah setua ini ditabrak sampai seperti ini olehmu. Kalau sampai terjadi apa-apa, apa kamu bisa menanggungnya? Di mana hati nuranimu? Kukatakan, sekali lagi, bukan aku yang menabraknya. Dia yang jatuh di samping mobilku, aku hanya memapahnya berdiri dengan niat baik. Kalian jangan salah kira, kata surya. Namun, saat ini, Stephen berkata kepada dua orang itu, memang bukan dia yang menabrak nenek. Apa katamu? Tanya dua orang itu yang seketika menjadi marah. Namun, Stephen melanjutkan sambil tersenyum, tapi saat dia membuka mobil, suara itu mengejutkan nenek, sehingga membuat nenek jatuh. Jadi, masalah ini juga bukan salahnya sepenuhnya. Aku menyarankan kalian untuk lapor polisi, karena dia masih terlibat dalam berkendara di bawah pengaruh alkohol, ini adalah kejahatan pidana. Mendengar itu, anak muda itu langsung mengerti dan berkata, baiklah, tolong kamu menjadi saksi kami. Aku akan lapor polisi. Oke, jawab Stephen sambil tersenyum. Pria itu mulai menelpon polisi. Surya pun bertanya sambil tersenyum dingin, aku berkendara di bawah pengaruh alkohol dari mana. Surya memang sudah minum bir. Namun, dia belum naik mobil, juga sudah menyuruh orang datang. Bagaimana hal ini bisa disebut sebagai berkendara di bawah pengaruh alkohol? Stephen ini benar-benar memfitnahnya. Namun, Stephen hanya berkata sambil tersenyum, kalau aku bilang kamu berkendara di bawah pengaruh alkohol, artinya kamu berkendara di bawah pengaruh alkohol. Sebaiknya jangan berdali di hadapanku, kalau enggak kamu sendiri yang akan menderita. Surya langsung marah. Pria ini benar-benar menganggapnya mudah ditindas. Setelah berpikir sebentar, Surya langsung berkata, oke, kalau begitu aku mau lihat, hari ini kamu bisa berbuat apa padaku. Aku temani kalian bermain saja. Suami wanita tua itu melihat Surya begitu sombong, tidak bisa menahan diri dan ingin memukul Surya. Namun, Stephen malah menghentikan pria tua itu dengan berkata, sebaiknya jangan, kalau kamu memukulnya, dia akan menggunakan ini sebagai alasan. Nanti dia akan bilang kalian juga mempunyai tanggung jawab. Jadi, lebih baik menahan diri saja. Mendengar itu, pria tua itu mendengus, lalu berkata, bocah, tunggu saja. Nanti kami akan membereskanmu. Surya hanya mencibir, malas berdebat dengan orang-orang ini lagi. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang, lalu mulai menanyakan keadaan. Bab 620, wanita tua, putranya dan suaminya itu, semua mengatakan bahwa Surya yang menyebabkan kecelakaan ini, jadi dia harus bertanggung jawab penuh. Stephen di samping juga berkata, aku bisa menjadi saksi. Semua yang mereka katakan adalah kebenarannya. Aku melihat semuanya sendiri. Selain itu, dia juga berkendara di bawah pengaruh alkohol. Polisi yang memimpin itu bernama Chico Amaratus. Dia melihat ke arah Surya, lalu bertanya sambil mengerutkan keningnya, sudah minum bir. Ya, tapi aku nggak menyetir, kata Surya. Saat ini, Stephen datang ke samping Chico, lalu berbisik sebentar di samping pria itu. Setelah itu, mereka pergi ke samping untuk berbicara sebentar baru kembali ke lokasi kejadian. Saat ini, Chico berkata, kamu diduga berkendara di bawah pengaruh alkohol. Sekarang tes dulu. Sambil mengatakan itu, Chico mengeluarkan alat pengetes. Namun, Surya berkata dengan dingin, aku nggak menyetir, untuk apa mengetes. Kamu sudah membuka mobil. Selain itu, sudah ada saksi yang bilang kamu sudah naik ke mobil. Ini sudah termasuk berkendara di bawah pengaruh alkohol. Kalau kamu nggak mau bekerja sama, kami akan membawamu mengambil darah, kata Chico. Surya mengerutkan keningnya, lalu berkata ke arah Stephen, kamu pikirkan baik-baik, membuat kesaksian palsu harus bertanggung jawab secara hukum. He he, kamu benar-benar lucu menakutiku dengan ini, kata Stephen sambil tertawa merendahkan. Surya menghela nafas. Saat ini, suami dan putra wanita tua itu juga ribut-ribut meminta. Surya dihukum berat. Selain itu, mereka meminta Surya membayar sekarang. Mereka mau mengantar wanita tua itu ke rumah sakit. Chico juga menyuruh Surya menyelesaikan masalah dulu, mengirimkan 20 juta kepada wanita tua itu, lalu baru membicarakan masalah berkendara di bawah pengaruh alkohol. Surya juga tidak keberatan. Dia langsung mentransfer 20 juta kepada putra wanita tua itu. Setelah menerima uang itu, putra wanita tua itu langsung senang, lalu mulai menghubungi ambulans. Putra wanita itu juga tahu bahwa wanita tua itu hanya terkilir, paling parah juga patah tulang ringan, hanya menghabiskan sedikit uang saja. Kali ini, dia benar-benar untung banyak. Bagaimanapun, gajinya satu bulan juga hanya 8 juta saja. Di saat ini, betran juga sudah sampai. Setelah menemukan Surya, lalu melihat adegan ini, dia pun bertanya dengan bingung, ada apa ini? Surya menjelaskan keseluruhan masalah, betran pun langsung terkekeh. Dia melihat ke arah Stefan, lalu berkata, Bocah, kamu benar-benar hebat. Di seluruh kota Juwana, hanya kamu yang berani menyinggung dia. He he, memang dia adalah dewa. Aku memang berani menyinggungnya, memangnya kenapa? Balas Stefan dengan tidak peduli. Betran kehabisan kata-kata, lalu melihat ke arah Surya dan bertanya, sekarang bagaimana? Mau panggil Yeni atau Raka kemari? Atau langsung menghajar Bocah ini? Jangan selalu main tangan. Surya berkata dengan nada datar, biarkan Raka saja yang datang. Sekarang dia di bagian pengawasan, kebetulan cocok dengan jabatannya. Oke, Betran mulai menelpon, lalu langsung menutup sambungan setelah mengucapkan dua kalimat. Kemudian, dia berkata kepada Surya, kebetulan dia nggak ada kerjaan, sedang di jalan. Surya menganggukkan kepalanya, lalu melirik ke arah. Stefan, Stefan hanya mencibir, panggil seberapa banyak orang yang kamu punya, biar aku lihat seberapa hebat kamu. Surya hanya terkekeh, kemudian menelpon Yeni lagi. Dia memberi tahu alamatnya dan juga apa yang terjadi, menyuruh Yeni mengambil rekaman CCTV terdekat, lalu mengirimkannya padanya. Kebetulan tempat itu adalah jalanan yang ramail, juga di pintu masuk restoran. Surya melihat ada banyak CCTV di sekitar sana. Pasukan layanan khusus memang mempunyai hak khusus, juga kemampuan untuk melihat seluruh CCTV di kota dari ruang CCTV mereka. Namun, hak Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural lebih besar, mereka bahkan bisa membuka rekaman CCTV privat di seluruh negeri. Meskipun hal ini melanggar hukum, Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural pada dasarnya memang merupakan keberadaan yang berada di atas hukum. Jadi, tidak ada orang yang berani berkata apa-apa. Kalau Yeni tidak bisa, Surya juga bersiap untuk langsung menghubungi petugasnya sendiri. Sedangkan saat ini, Ciko meminta Surya untuk meniup alat pengetes, Surya juga bekerja sama untuk meniupnya. Hasil menunjukkan angka 82, sudah termasuk dalam berkendara di bawah pengaruh alkohol. Saat ini, Stephen tertawa, lalu berkata dengan puas, Bagus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, ini akan dihukum pidana. Bocah, kamu sudah akan siap. Bersambung ke bab 621.